Is that all you got? Are you kidding me? Salah ekstensi tak terbatas, yang mana Xavier menembakkan peluru sihir, yang memberikan kerusakan ajaib kepada jalan di jalurnya, lalu untuk jarak terbang peluru sihir, meningkat setiap kali mengenai lawan, atau penghalang mistik dari skill 2-nya. Selanjutnya untuk skill 2, adalah bidang mistik, yang mana Xavier memunculkan penghalang mistik, yang dapat memberikan efek lambat kepada lawan, dan mempercepat pergerakan teman satu tim yang menyentuhnya. Lalu penghalang mistik akan melebar menjadi area terlarang, jika terkena hit oleh skill lainnya milik Xavier, yang mana memberikan efek melumpuhkan kepada lawan, dan mempercepat pergerakan teman satu tim di area. Kemudian untuk skill terakhir, adalah downing light, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah, lampu fajar atau fajar menyingsing, yang mana Xavier mengeluarkan cahaya sihir mistik ke arah target, lalu memberikan kerusakan kepada semua lawan dalam satu garis di map, dan dia juga langsung memasuki mode Transcendence. Selanjutnya untuk pasif Xavier, adalah pasif Transcendence, atau melampaui, yang mana Xavier memperkuat skill berikutnya, setiap kali skillnya mengenai hero lawan, penguatan ini memiliki 3 tahap. Ketika dalam tahap 3, Xavier memasuki mode Transcendence pada penggunaan skill berikutnya, yang akan meningkatkan semua skillnya secara maksimum. Itulah hero baru Xavier, yang baru ini rilis dalam game Mobile Legends, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.